Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Financius Nikolaus Jeplebuie dengan name 1723-03-00. Di sore kali ini saya akan sedikit mengulas kembali buku review yang ke-12 dalam atau kuliah Sosiologi Terapan. Berbicara soal internet dan sosial penelitian media dapat dilakukan dengan berbagai cara, lebih administratif, pendek kata, menganalisis bagaimana media digital digunakan oleh siapa, untuk tujuan apa, ditujukan kepada audiens mana, konten apa, dan memiliki efeknya mana. Sebaiknya, studi internet kritis melampaui digital versi formula Laswell, mereka tidak mengucahkan mempelajari empiris. Seringkali sering menjadi landasan penggunaan media digital, tetapi selalu menempatkan analisis dalam berteori dan menganalisis konteks yang lebih besar, seperti struktur kekuasaan, negara, kapitalisme, hubungan gender, perjuangan sosial, perjuangan sosial, dan ideologi yang membentuk dan dibentuk oleh lengsep media digital dalam dialek proses skal di buku Fats 2008 sampai 2014. Volume yang terkumpul ini dalam belajar media sosial dalam konteks politik dan negara mengemukakan pendekatan tersebut studi kritis internet dan media sosial lihat juga di ini Futs di buku Futs dan di karangan Dyer Fertfor di tahun 2013 atau di buku Futs dan Sandoval di tahun 2014 bab bab ini disusun dengan cara berikut bagian dua membahas apa apa media apa media sosial itu dengan penekanan khusus pada apa yang membuat media sosial menjadi sosial bagian ketiga membahas kerangka teoritis untuk memahami masyarakat modern selanjutnya bagian keempat membahas sifat aktivitas media sosial dalam kaitannya dengan masyarakat modern yang kelima mengusulkan landasan teoritis pemahaman tentang negara sedangkan bagian enam membahas berbagai cabang yang membentuk negara bagian bagian tujuh berfokus pada politik serta hubungan antara negara dan politik bagian yang kedelapan membahas kekuasaan spesifikasi secara khusus menyatakan kekuasaan dan kekuasaan perusahaan bagian sembilan membahas tentang kejahatan dan kepolisian dengan penekanan pada hubungan polisi dengan negara bagian sepuluh mempertimbangkan perbedaan antara protes revolusi dan kerusuhan akhirnya bagian sebelas menawarkan beberapa pernyataan tentu apa yang dimaksud dengan media sosial dimungkinkan untuk melacak kemunculan media sosial hingga saat tim O'Reilly di tahun 2005 memperkenalkan istilah web 2.0 pada tahun 2005 sedangkan O'Reilly mengklien bahwa web 2.0 menunjukkan perubahan aktual di mana kecerdasan kolektif pengguna ciptakan bersama nilai platform seperti Google Amazon Wikipedia atau Kraglisten dalam komunitas penggunaan yang terhubung O'Reilly dan Betel di tahun 2009 pada halaman pertama mengakui bahwa istilah tersebut terutama diciptakan untuk mengidentifikasi kebutuhan ekostrateginomi perusahaan internet setelah krisis.com di dimana meletusnya gelombung keuangan yang menyebabkan runtuhnya banyak perusahaan internet jadi dia menyatakan dalam sebuah makalah yang ditertibkan 5 tahun setelah penciptaan penemuan istilah web 2.0 bahwa kategori ini adalah pernyataan tentang apa kedua datang dari web setelah kegagalan .com pada konferensi yang dirancang untuk memulihkan kepercayaan pada industri yang telah kehilangan arah setelah .com Michael Menberg berpendapat bahwa gagasan media sosial telah ada terkait dengan beberapa konsep penggunaan media favorit perusahaan yang menghasilkan konten konfergensi yang berfokus pada industri media di buku Henry tentang jenis budaya Jai Rosen orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai penonton media partisipatif yang ditanamkan secara politis berorientasi pada proses Yotsai Benkel produksi sejawat dan berorientasi programan komputer tim Aurelie Web 2.0 di Mediber tahun 2012 di halaman 2 pertanyaan tentang apakah dan bagaimana sosial web atau telah menjadi tergantungnya pada pertanyaan teoritis sosial yang mendalam apakah itu berarti bersosialisasi apakah manusia selalu bersosialisasi atau hanya jika mereka berinteraksi dengan orang lain dalam teori sosiologis terdapat konsep yang berbeda sosial seperti fakta sosial Emil Durkheim sosial Max Weber tindakan tentang gagasan Karl Marx tentang kerja kolaboratif juga digunakan konsep kerja kolaboratif yang didukung komputer atau Ferdinand gagasan tonis tentang komunitas untuk pembahasan rinci lihat votes di tahun 2014 yang bagian D bergantung pada konsep sosialitas mana yang digunakan seseorang menjadi berbeda jawaban atas pertanyaan apakah web itu sosial dan apakah sosiality adalah kualitas baru web aspek komunitas memiliki web tertentu tidak dimulai dengan Facebook yang didirikan pada tahun 2004 tetapi sebelumnya sudah dijelaskan sebagai karakteristik sistem papanan bulletin di tahun 1980-an seperti Dovelle yang dicirikan sebagai komunitas virtual di regional tahun 2000 kerja kolaboratif misalnya pengeditan artikel secara kooperatif dilakukan di Wikipedia agak baru sebagai fenomena dominan di WWW tetapi bukan hal baru dalam komputasi konsep CSCW atau komputer kerja sama yang didukung adalah subjek dari rangkaian konferensi yang dimulai pada bulan Desember di tahun 1986 dengan konferensi ACM pertama tentang CSCW di Austin di Texas diperlukan pendekatan teoritis yang mengidentifikasi berbagai dimensi bagian sosial seperti kognisi komunikasi dan kerjasama yang didasarkan pada kontinuititas dan diskontinuititas di perkembangan internet dapat dipelajari secara empiris konsep wiki juga bukan hal baru sendiri dalam wiki wiki web diperkenalkan oleh Ward Cunningham pada tahun 1984 semua sistem komputasi dan karennya semua aplikasi web dan juga semuanya bentuk media dapat dianggap sebagai media sosial karena mereka menyimpan dan menyebarkan pengetahuan manusia yang berasal dari hubungan sosial di masyarakat mereka objektifitas objektifitas masyarakat dan hubungan sosial manusia kapanpun manusia menggunakan sistem komputasi atau media jika jika dia sendirian di sebuah ruangan kemudian dia menyadari berdasarkan pengetahuan yang diobjektifkan yaitu hasil datang dari hubungan sosial tetapi tidak semua sistem komputasi dan aplikasi web mendukung komunikasi langsung antara manusia dimana setidaknya dua manusia saling bertukar simbol yang ditafsirkan sebagai maknaful Amazon terutama memberikan informasi tentang buku dan barang lainnya bisa membeli itu bukan terutama alat komunikasi melainkan alat informasi sedangkan Facebook memiliki fitur komunikasi bulletin sering digunakan atau sistem surat dinding untuk komputer forum dan lain-lain diskusi menunjukkan bahwa ini bukanlah pertanyaan sederhana untuk memutuskan jika dan bagaimana sosial sebenarnya dalam situs triple W oleh oleh karena itu pendekatan teori sosial menjelaskan pengertian media sosial dapat dimajukan dengan mengidentifikasi tiga sosial proses informasi yang merupakan tiga bentuk sosialitas yang pertama kognisi yang kedua komunikasi yang ketiga dan kerajasama menurut pandangan ini individu memiliki ciri-ciri konektif tertentu yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga ruang interaksi bersama tercipta baik mungkin sekian yang dapat saya simpulkan dari buku review dalam mata kuliah sosiologi terapan yang kedua sekian dan terima kasih terima kasih